Terletak di Puakarta, Bendungan Jatiluhur adalah bendungan terbesar di Indonesia. Dibangun dengan tujuan mulia untuk irigasi dan pembangkit listrik. Namun, dibalik fungsinya yang vital, tersimpan cerita-cerita kelam dan misteri yang membuat siapapun merinding saat mendengarnya. Diresmikan pada tahun 1967, Bendungan Jatiluhur adalah kalia besar di zamannya. Namun, pembangunan bendungan ini tidak terlepas dari kisah-kisah tragis. Diceritakan bahwa banyak pekerja yang meninggal selama proses pembangunan dan arwah mereka dipercaya masih menghuni area sekitar bendungan sehingga saat ini. Saksi mata mengungkapkan bahwa beberapa pekerja kubur di bawah tumpukan tanah dan batu saat dinding bendungan rutus secara tiba-tiba. Sejak saat itu, berbagai peristiwa aneh mulai terjadi di lokasi. Misteri Bendungan Jatiluhur tak hanya terjadi di masa lalu. Hingga kini, nelayan yang mencari ikan di naun-naun buatan ini seringkali mengalami kejadian aneh. Salah satu kisah paling terkenal adalah hilangnya seorang nelayan tanpa jejak. Nelayan tersebut pergi melaut di pagi hari seperti biasanya. Namun, ia tak pernah kembali. Perahu dan alat pancingnya ditemukan mengapung tanpa tanda-tanda kerusakan. Namun, tubuh sang nelayan tak pernah ditemukan. Beberapa warga menyakini bahwa ia telah ditarik oleh penunggu bendungan makhluk goib yang berdiam di dasar air yang dalam. Bukan hanya hilangnya nelayan yang mengundang tanda-tanya. Beberapa warga yang tinggal di sekitar bendungan mengaku sering melihat sosok misterius di malam hari. Sosok perempuan berpakaian putih dikabarkan kerap muncul di pinggir bendungan. Berjalan perlahan di atas air sebelum menghilang begitu saja. Beberapa orang yang melihat sosok ini merasa dihantui oleh bayangannya. Bahkan, beberapa pengendara yang melewati area bendungan di malam hari mengaku mengalami insiden yang tak diinginkan setelah melihat sosok ini muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. Bendungan jati luhur memiliki kedalaman yang tidak dapat diremehkan. Banyak yang tidak percaya bahwa di bawah permukaan airnya yang tenang tersembunyi misteri yang lebih kelam. Beberapa penyelam yang melakukan ekspedisi di sana mengaku merasakan tarikan kuat dari dalam air. Seolah-olah, ada sesuatu yang berusaha menarik mereka ke dasar. Tak sedikit yang mengatakan bahwa arwah-arwah dari mereka yang kehilangan nyawa di sini masih menghantui kedalaman bendungan hingga kini. Banyak yang enggan menyelam terlalu dalam khawatir tak bisa kembali ke permukaan. Bendungan jati luhur mungkin terlihat megah dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Tetapi, dibalik itu cerita-cerita mistis dan misteri tak terpecahkan membuat bendungan ini lebih dari sekedar waduk biasa. Apakah Anda cukup berani untuk mengunjungi bendungan ini saat malam hari? Bendungan jati luhur tempat yang menyimpan banyak kisah belum terungkap mungkin jawaban dari semua misteri ini masih tersembunyi di kedalaman yang gelap. Cerita-cerita ini mungkin terdengar seperti lebenda. Tapi, apakah Anda yakin bahwa semua misteri ini hanya isapan jempol belaka? Subscribe, like, dan bagikan video ini jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah nyata lainnya.